Pemirsa pelaku pencurian kendaraan bermotor babak pelur di Amukmasa di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat dikejar warga, namun pelaku akhirnya tertangkap saat menemui jalan buntu. Pelaku pencurian kendaraan bermotor babak pelur di Amukmasa di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebelum jadi bulan-bulanan warga, pelaku sempat dikejar warga, namun langkah pelaku terhenti saat memasuki jalan buntu, hingga akhirnya pelaku dihakimi masa. Sebelumnya pelaku diketahui bertemu dengan korbannya di atas angkot di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Pelaku mencuri kendaraan roda 2 satu tahun yang lalu. Minggu siang, korban dan pelaku bertemu dalam satu angkot, sementara korban masih mengenalinya. Sadar dikenali oleh korbannya, pelaku langsung turun dari atas angkot dan kabur. Menurut saksi mata, Ganjar, saat ditangkap tersangka mengakui telah mencuri motor korbannya yang kebetulan satu angkot dengan dirinya. Motor ya? Tadi bisa sampai di sini, gimana ceritanya? Bisa sampai di sini, gimana ceritanya? Lari, dikejar. Dikejar dari samudera ke sini, masuk ke gang, kebetulan jalannya buntu. Jadi dia nggak bisa lari. Nggak bisa lari ya? Disa diseret ke sini, banyak masa ya nggak bisa ya kalau udah banyak masa. Udah banyak masa ya? Ya. Katanya naik diangkot, awalnya ketemu diangkot? Ya, ya ketemu diangkot. Emang dia ketewanya udah lama gitu. Ketemu ketulan, ketemu sama korban. Nah dikejar sama korban, dia lari ke sini. Karena pelaku tidak berdaya, salah satu warga langsung menelpon pihak kepolisian. Saat tiba di lokasi kejadian, polisi dari Polsek Soreang langsung mengamankan pelaku curan mort tersebut.